Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya Karena saat video yang dirilis, animasinya belum tayang Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya Ini alur novel, catat ya, bukan alur film Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek Sebenarnya panjang ceritanya tetap sama Hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele Tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti Oke, langsung saja kita mulai fantasinya Yukin membuka kedua lengannya Dan kekuatan kematian seperti gelombang hitam menyapu ke segala arah Setiap kali gelombang itu mengenai pedang-pedang api Tan Yun, pedang itu meledak Sebelum Yukin menghela nafas lega, kekuatan tanah seperti gunung langsung menyerangnya dari atas tanpa peringatan Yukin lagi-lagi tidak bisa mengelak Dia hanya bisa menahannya dengan pedang di atas kepalanya Tapi lengannya terus tertekuk hingga menekan kepalanya Yukin mengeluarkan kekuatan dari tangan kirinya Dan itu dibenturkan ke kekuatan tanah berbentuk gunung di atas kepalanya Itu kemudian berhasil menghancurkan serangan Tan Yun ini Saat Yukin merasa serangan Tan Yun telah berakhir dan sekarang gilirannya Dia langsung terbang dengan pedangnya Tapi tiba-tiba suara angin mendesing sangat kuat Sehingga rambut Yukin diterpa angin Saat Yukin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit Dia terkejut Tepat di atas kepalanya Mulut raksasa yang dibentuk dari kekuatan angin terbuka mengangah seperti binatang yang sedang menerkam mangsanya Mulut angin iblis Ini adalah serangan kekuatan angin Tan Yun yang bisa merobek segalanya Nan Gong Yu Kin yang kalut bertanya siapa sebenarnya Tan Yun Kenapa dia bisa mengendalikan kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, dan sekarang angin Praktisi yang dapat mengendalikan lima atribut adalah praktisi berbakat terbaik Karena memiliki lima jenis jiwa janin Tapi tetap saja tidak dapat mengendalikan kekuatan angin secara bersamaan dengan kekuatan lainnya Ini belum pernah terjadi sebelumnya Ada praktisi yang bisa mengendalikan enam atribut bersamaan Yang mana ada kekuatan angin di antaranya Belum habis rasa penasaran Yukin pada bakat Tan Yun Di mulut angin iblis ini tercipta kekuatan guntur seperti ribuan naga yang melaju dengan cepat Pemandangan ini menyebabkan perasaan mengerikan muncul di hati Yukin Serangan ini juga tidak bisa dihindarinya Yukin yang tertegun tanpa sadar kembali berucap Bagaimana bisa kau mengendalikan tujuh atribut Tan Yun sangat yakin kali ini Keterampilan apapun yang dilatih Yukin Dia pasti akan hancur dengan mulut angin iblis dan penjara gunturnya Tapi keadaan yang terjadi di luar dugaan Tan Yun Saat ini Yukin memancarkan aura kuno Pedang kematian di tangan Yukin Telah hilang berganti dengan pedang putih salju dengan aura kuno Itu adalah pedang harta karun terbaik dengan atribut kuno Yukin segera menebaskan pedangnya ke arah mulut angin iblis Dan cahaya pedang seputih salju membelah serangan Tan Yun ini Seolah-olah tebasan itu mengguncang ruang spasial di langit Tan Yun terkejut Yukin ternyata memiliki dua jiwa janin Jiwa janin kematian Dan jiwa janin kuno Tan Yun tak menyangka Yukin juga akan menggunakan formula pedang Honghuang Tan Yun segera mengenalinya Karena dia sangat akrab dengan seni pedang ini Karena seni pedang ini adalah milik dewa bawahannya dulu Dewa Honghuang Di zaman kuno Dewa bawahannya ini berperang dengan dua dewa tertinggi Untuk mempertahankan benua hukuman surgawi agar tidak dihancurkan Dan medan perang mereka saat ini disebut medan perang para dewa Tempat yang ingin dikunjungi Tan Yun saat ini selain tanah abadi Itu berarti seni pedang Nan Gong Yukin saat ini pasti yang dia temukan di medan perang para dewa Karena lokasinya berada di wilayah istana jiwa Seni pedang tanpa nama dari istana jiwa ini Ternyata adalah seni pedang kuno dari dewa Honghuang yang mereka sendiri tidak mengetahui namanya Tan Yun tahu bahwa seni pedang Honghuang ini dibagi dalam tiga bagian Bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah Dan setiap bagian ada 36 lapisan atau tingkatan Sekilas Nang Gong Yukin baru menggunakan tingkat ke-6 dari bagian atas Dilihat dari peningkatan kekuatan Yukin Hingga ke alam pemurnian jiwa kedua Menunjukkan bahwa pedang ini cukup untuk membunuh praktisi di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga Sehingga ini cukup untuk mengalahkan mulut angin iblis yang masih di tingkat yang lebih rendah Tan Yun emosi, teknik anak buahnya telah jatuh ke tangan musuh Tan Yun menebak bahwa ini pastilah senjata andalan Nang Gong Yukin Jika dia tidak bisa mengalahkan teknik ini, maka dia pasti akan mati hari ini Setelah itu, Tan Yun segera menggabungkan ribuan naga guntur menjadi naga guntur raksasa Dan bersiap untuk menghadapi cahaya pedang kuno Nang Gong Yukin Begitu cahaya pedang bertabrakan dengan naga guntur Terjadi getaran hebat di dalam formasi pedang Tan Yun ini Naga guntur tak sanggup membendung serangan cahaya pedang nang Gong Yukin Melihat itu, Tan Yun buru-buru melarikan diri ke belakang Yukin tidak menyianyikan kesempatan Tangannya segera melepaskan lagi tebasan cahaya pedang ke arah Tan Yun yang melarikan diri Yukin yang terlihat percaya diri berkata bahwa Tan Yun beruntung bisa mati di bawah pedang tanpa nama miliknya Tiba-tiba kepercayaan diri itu sedikit luntur ketika dia melihat Tan Yun yang mengeluarkan sesuatu yang membuatnya terkejut Itu adalah teknik kekuatan waktu yang membuat ruang sekitar bergetar dan menghantam cahaya pedang tadi Hal ini berdampak pada kecepatan cahaya pedang itu yang melambat perlahan-lahan hingga habis ditelan waktu Cahaya pedang raksasa itu segera menyusut Namun tetap menembus hingga menebas Tan Yun Itu menyebabkan kulit wajah dan leher Tan Yun robek Dalam sekejap terlihat retakan berdarah di kulit Tan Yun Yukin yang melihat bagaimana Tan Yun menekan kekuatan cahaya pedangnya sedemikian rupa dengan menggunakan kekuatan waktu Membuat Yukin sedikit takut dengan bakat Tan Yun ini Dengan kekuatan waktu total sudah ada 8 atribut yang dikendalikan Tan Yun Jika dia tidak melihat langsung hal ini Mungkin dia tidak akan percaya ada praktisi yang bisa seperti ini Namun ketakutan ini menjadi kecemasan bagi Yukin Dia bergumam Jika musuh seperti ini dibiarkan tetap hidup Maka di masa depan orang ini akan menjadi sangat menakutkan Mendengar itu Tan Yun berkata Kau bahkan tidak akan hidup hingga saat itu tiba Seketika gelombang transparan menembus cahaya pedang yang mengejar Tan Yun Itu membuat cahaya pedang itu melambat di bawah sapuan kekuatan ruang dan terus menyusut Nanggung Yukin memiliki firasat buruk Sehingga dia segera spontan berbalik dan akan melarikan diri Tapi gelombang itu sudah menelannya Yukin tiba-tiba merasakan kekuatan pengikat ruang yang sangat kuat Dan memusnahkan semua kekuatannya perlahan-lahan Yukin bergerak cepat mengeluarkan kekuatan kematian dan kekuatan kuno Untuk melingkari tubuhnya seperti tirai pelindung Dia berusaha untuk keluar dari gelombang ruang ini Tapi kecepatannya tidak cukup Kedua tirai kekuatannya dengan cepat hancur Kemana pun dia melarikan diri Gelombang itu menelannya Tan Yun segera muncul di depan Yukin dengan langkah dewa Hong Mengnya Di dalam gelombang ruang ini Kecepatan Tan Yun tidak terpengaruh Tan Yun mencibir Yukin Memiliki kekuatan ganda Tapi tidak memiliki kecepatan ganda Saat ini Yukin telah kehilangan kecepatannya Tan Yun lalu mengeluarkan pedang besar Dan mengayunkannya ke kepala nanggung Yukin Yukin mengayunkan pedangnya juga Untuk memblokir tebasan Tan Yun Tiba-tiba pedang besar Tan Yun hancur Setelah itu Tan Yun mengeluarkan 4 pedang terbang lagi Dan menebas Yukin lagi dari sudut yang lain Walaupun Yukin sudah melambat Tapi itu masih bisa setara dengan kecepatan Tan Yun Dengan langkah dewa Hong Mengnya Lagi-lagi dengan cepat Yukin memotong 4 pedang Tan Yun Lalu Yukin membentuk segel dengan tangan kirinya Dan itu meningkatkan kecepatannya lagi Setelah itu dia mengeluarkan 6 pedang terbang Dan segera menyerang Tan Yun Tan Yun terkejut dan segera menghindar 5 pedang berhasil dihindari Tan Yun Tapi 1 pedang berhasil memotong lengan kiri Tan Yun Sehingga darah tersembur keluar Tan Yun berkedip muncul di atas kepala nanggung Yukin Dan seketika embryo pedang yang terbuat dari besi meteorit ungu muncul di tangannya Dengan kedua tangannya Tan Yun memotong ke arah Yukin Yukin segera memblokir serangan itu dengan pedangnya Wajahnya cemberut Pedang kunonya tidak bisa menghancurkan pedang Tan Yun ini Tan Yun terus menyerang walaupun terus diblokir Yukin Tapi setiap serangan Tan Yun memukul mundur Yukin Dan lengan Yukin mulai terasa sakit Akhirnya Yukin tak sanggup lagi menahan serangan itu Tangannya patah dan darah memercik dari lengan Yukin Kemudian tubuh nanggung Yukin terjatuh Tapi Yukin bersikeras harus membunuh Tan Yun bagaimanapun caranya Tiba-tiba mata Tan Yun memencarkan kengerian Yukin melakukan ritual terlarang Dia sedang membakar jiwanya untuk meningkatkan kekuatannya saat ini Tan Yun yang tadinya mengejar Segera berbalik melarikan diri Pedang tanpa nama tingkat ketujuh Teriak Yukin Setelah itu Yukin terus menerus memuntahkan darah Tapi kecepatannya meningkat di dalam gelombang ruang ini Lalu tujuh pedang cahaya melayang di depannya Yukin secara paksa membuka lapisan ketujuh dari seni pedang Dengan mengorbankan sebagian jiwanya Yukin melepaskan tujuh pedangnya yang dengan secepat kilat Merobek ruang spasial dan muncul di belakang Tan Yun Serangan pamungkas ini sangat mengerikan Oke guys segitu dulu ceritanya hari ini Penasaran dengan kelanjutan pertarungan Tan Yun dan Nanggong Yukin? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Bye